Deklarasi duet Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai pasangan Capres-Cawapres, rencananya akan dilakukan di Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 2 September 2023 besok. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palo, menyatakan dirinya telah mendengar adanya rencana Deklarasi Anies dan Caimin akan dilakukan di Surabaya. Hanya saja, Palo mengungkap rencana tersebut belum dikonfirmasi oleh kedua belah pihak. Palo menyebut rencana Deklarasi Anies dan Caimin di Surabaya masih sebatas ide saja. Kemudian, Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilo Fawait mengatakan lokasi Deklarasi Anies-Caimin tergantung hasil dari keputusan rapat DPP PKB di Surabaya yang akan digelar pada Jumat 1 September 2023 sore. Sebelumnya, DPP PKB telah menggelar rapat pleno pada Jumat 1 September 2023 pagi di kantor DPP PKB Jakarta dan DPP PKB akan kembali menggelar rapat di Surabaya untuk memfinalisasi putusan berkoalisi dengan Partai Nasdem. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Palo mengatakan progres kerjasama antara pihaknya dengan PKB dalam menduetkan Anies dan Caimin di Pilpres 2024 diakini akan berjalan cepat. Hal itu juga digadang-gadang akan menjadi sinyal kalau Deklarasi pasangan tersebut akan segera dilakukan. Terlebih, untuk saat ini sisa waktu untuk pendaftaran pasangan Capres dan Cawapres tinggal sekitar satu bulan lagi. Deklarasi, ada saya dengar seperti itu, tapi belum terkonfirmasikan secara pasti bagi saya. Jadi, kurang kali baru dihidupkan dua idea yang dilihat dari kawan-kawan. Mungkinan ini. Ini kan respon demokat kan tidak. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!